Polisi Ciduk Pelaku Pembunuhan di Organda Tim Gabungan Poresta Jayapura Kota bersama Polda Papua berhasil membekuk pelaku pembunuhan sadis terhadap Rita Pasau di Komplek Perumahan Organda Blok 1 No. 32 Padang Bulan. Kelurahan Hedam, Distrik Heram Kota Jayapura Sabtu lalu. Pelaku berinisial AKD ini tidak berkutik setelah ditangkap aparat di salah satu SMA ternama di Kota Jayapura. Pelaku yang masih duduk di bangku pelajar ini tega membunuh bahkan memperkosa korbannya usai melakukan pencurian. Kaporesta Jayapura Kota AKBP Gustaf Urbinas menjelaskan penangkapan pelaku berawal dari alat bukti dan keterangan saksi yang diperoleh tim di lapangan. Di mana saat ini pelaku masih dalam pemeriksaan insentif oleh penyidik di Mapol Sekabepura. Tersangka dengan inisial AKD 16 tahun laki-laki yang status pelajar status pelajar di salah satu SMA di Kota Jayapura alamat rumah Gang Cempedak Perumahan Organda Hedam. Pelaku saat ini telah mendekam di balik jeruji besi guna proses pemeriksaan lebih lanjut. Termasuk HP milik korban yang digasak pelaku juga sudah diamankan untuk dijadikan sebagai barang bukti. Atas perbuatannya tersangka disangkakan primel pasal 339 KUHP, subpasal 338 KUHP dan pasal 285 KUHP dengan ancaman hukuman pidana penjara selama 20 tahun. Sementara itu diketahui warga Kelurahan Hedam, Distrik Heram Kota Jayapura, digegerkan ketemuan mayat wanita yang diduga sebagai korban perampokan dan pemperkosaan oleh orang tidak dikenal OTK di rumahnya Rabu malam lalu. Korban yang diketahui bernama Rita Pasau, yang kesehariannya sebagai tenaga kerja di RSU Dedok 2 Jayapura, ditemukan meninggal dunia mengenaskan tanpa busana dengan kondisi mulai membusuk di dalam kamar tidur miliknya. Rifan Donai, No Can Life melaporkan.